Pertama ya, waktu kita memiliki 12 kapal selam Itu terbesar di belahan bumi selatan Dan awaknya berani-berani Kritis, jadi dalam kapal itu memang kapal selam itu stresful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Lailya di podcast Neval Antal Story Go, go, go Ketika saya berbicara mengenai kapal selam Banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin mengetahuinya lebih dalam Dan saat ini saya sudah kedatangan 2 tamu yang sangat luar biasa Di depan saya ini sudah ada Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo Selamat siang Selamat siang Mbak Lailya Beliau ini merupakan mantan Menko Kemari Timan Yang juga menjadi anggota kehormatan Hiu Kencana Dan yang tak kalah spesial ada Dr. Aji Sularso Beliau ini merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Laut Yang mantan anggota kapal selam Dan juga mantan Dirjen Pengawasan Superdaya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Selamat siang Mbak Lailya Selamat siang Saya cukup terharu ini Bajunya hitam-hitam sudah mengabarkan seorang yang kapal selam sejati ini Aduh bagaimana kabarnya ini Monijin Baik Pertama kami mengucapkan terima kasih sudah mampir di studio Nevel Antal Story Monijin Terima kasih banyak Kehormatan bagi kami bisa hadir disini Terima kasih Nah Monijin kami ke Pak Indroyono dulu ya Monijin Bapak pada tahun 2014 itu kan pernah menjadi warga kehormatan Hiu Kencana Bagaimana Pak perasaannya pada waktu itu Luar biasa waktu itu Saya selalu ingat karena itu ada 5 Desember 2014 itu hari armada Kita tahu ya Kami diundang dan mendapatkan kehormatan menjadi warga kehormatan Hiu Kencana Yang motonya kan tabas sampai akhir Kami menyelam di kapal selam KRI 402 Nanggala Nanggala Ke dasar selat Selat Madura gitu Disana disematkan Private Yu Kencana Oleh Bapak Kasal waktu itu Dokter Mars Tio Untuk saya sesuatu yang sangat membangga kan Mengaruhkan Karena memang Saya tertarik dengan kapal selam sejak lama gitu Sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak itu tertarik dengan kapal selam itu? Kalau sejarahnya itu 2014 berarti 12 tahun setelah 2014 ya 92 92 22 tahun Setelah almarhum ayah saya juga mendapatkan warga kehormatan kapal selam Bedanya beliau dapatnya dari KRI Cakra Saya dapat dari KRI Nanggala Di KRI Nanggala Yang kedua juga karena paman saya itu adalah Submariner Dia awak kapal selam Beneran gitu Dari kapal selam wiski sampai 209 Sampai menjadi komandan KRI Cakra Sampai komandan satu orang kapal selam Almarhum Jadi saya selalu melihat seperti apa sih Kehebatan orang-orang yang Mengawaki The Silent Killer The Silent Killer Begitu Bapak di buku Bapak kan pernah menulis buku Mengenai kapal selam Kalau tidak salah itu ada tiga buku Mengenai kapal selam ya Pak Sebenarnya inti sari dari buku yang Pernah Bapak tulis itu apa? Sebenarnya dari awal Saya itu pertama ingin melihat Seperti apa kondisi awaknya Dan keluarganya Bukan teknologinya Teknologi juga Bukan mau apa begitu Bukan Saya melihat ini orang-orang ini seperti apa Kami wawancarai 22 orang Sekarang tinggal satu kali Tinggal Pak Cik Ada berapa sisa itu Jadi saya baru tahu 22 orang itu Kami wawancarai tahun 2005 Saya minta mohon kepada Pak KSHL waktu itu Pak Marjono Pak Saya mau bikin buku Kayak kapal selam Indonesia Kenapa kapal selam Indonesia Pak Indro? Ini bukan kapal selam Bukunya bukan kapal selam angkatan laut saja Tapi kapal selam Indonesia Yang diawai oleh angkatan laut Dan non angkatan laut Beliau tujuh Karena saya mau Mengenai mendapatkan kata pengantar Dari beliau gitu Biasalah kalau begitu Kemah Besal Pak Marjono Wah heboh As Intel ngecek ini Pak Indro mau apa nih Mau jualan kapal Mau beli kapal Begitulah Akhirnya begitu dirilis Ini saya Itu mereka hadir semua Anda kan gak tahu Apa sudah tahu Yang waktu kita Sejak tahun 59 57 Mengirim Kawasan pertama Ke Polandia itu kan Kemudian tahun 59 Sudah dua datang 12 kapal selam itu Untuk operasi trikora Begitu ya Satu Candrasa namanya RI Candrasa Nyusup Masuk sampai ke Tanah Merah Menurunkan pasukan khusus Begitu kan ya Akhirnya semuanya Dikasih bintang sakti Oleh Presiden Soekarno Dan kalau ngasihnya Bintang sakti Gak omanannya doang Karena kapal selam itu Sistem Senjata Jadi semua dapat Itu orang tidak ada yang tahu Tidak banyak yang tahu Apalagi gini dari sekarang Jadi itulah yang kenapa Saya ingin buat buku itu Lah karena sukses Tahun 2005 Sukses Diluncurkan 2007 Ya bikin edisi kedua Karena foto-foto yang kami memuat disitu Adalah foto-foto Awak-awak kapal selam Waktu mereka Pengadaan tahun 63 Bukan 62 Enggak Itu tahun 57 58 Sama juga pengadaan Waktu tahun 81 Waktu yang Cakra 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 kelas gitu ya Nah pabriknya HDW yang di Jerman itu Kaget juga Ada foto-fotonya eksklusif gitu ya Ya mereka borong buku ini semua Akhirnya kami buat lagi Edisi kedua tahun 2015 Setelah hadir Naga Pasa Kelas Yang buatan Korea Korea bersama Indonesia Yang akhirnya yang alugoro Buatan Indonesia Jadi ini progres lah ya Mudah-mudahan bisa mengangkat Apa Minat Kita masyarakat Terhadap pesenjataan yang sangat Ampuh ini Saya bilang ini adalah The silent killer The silent killer itu Deep banget sih Kemudian saya ingin ke Pak Aji Pak Aji Kalau saya lihat di samping kiri Pak Aji ini kan ada KRI Bramasta KRI Pak Sobati Pak Aji sendiri itu Sudah pernah mengawaki Berapa kapal selam sih? Dua Jadi Kan generasi Kalau saya sebut Ada generasi ya Generasi pertama Yang akan terlalu punya kapal selam itu Kelas Whiskey Buatan Rusia Yang tadi diceritakan Pak Indro Di dalam rangka Mendukung Operasi Trikora Jadi ada 12 atau 1 skuadron Nah saya adalah pengawak terakhir Katakanlah Yang pada saat itu Tinggal dua kapal Yang masih jalan Yaitu KRI Bramastra Saya ingat saya Satu setengah tahun lah Terus Bramastra di Disbus Saya pindah ke Pasopati Menjelang Disbus Saya Sekolah STTIL Pada waktu saya kembali Pasopati sudah naik Di Delta Dekatnya Delta Plaza ya Jadi museum Di sungai itu Itu sejarahnya Jadi saya memang Sangat terkesan Karena Pak Yang saya ingat adalah Pada waktu Saya masih mengawaki KRI Pasopati Dua teman saya Satu angkatan Itu berangkat ke Jerman Membawa KRI Cakra dan Nanggala Sebagai inginer disana Jadi disitu Ada satu waktu Yang bersamaan Dimana kita Kru-kru Miski kelas itu Sangat semburu Dengan kru Alut baru Waktu itu ya Karena Cakra Nanggala itu Pake AC Begitu keluar dari kapal Krunya pake jaket Sementara kita Yang Pak Sobat ini Pake celana pedek Sama kaos Keringatan gitu Jadi Itulah kemudian yang mendorong Yang sampai saat ini Saya berkesan ya Punya hati yang sangat Terikat lah Dengan kapal selam ini Sampai Sehingga Kebetulan Sekarang ini juga Saya mengoperasikan Kapal selam wisata Yang ada isu Misalnya kapal Titanic baru Jadi itu menjadi Konsens saya Dan menjadi sangat Perhatian saya Untuk Kita mengabdilah Artinya Pensiunan kapal selam Pengertian tambah Sampai hari itu Gak boleh berhenti Mengabdi Jadi Sebagai Pak Goyuban dan saya Mengajak Pak Indro Yono Juga sebagai Seorang intelektual Yang masih bisa Berkontribusi Kepada Kejayaan kapal selam Di masa datang Kira-kira itulah Semangatnya Saya pernah jadi Deputi BBVT Pertama Saya ingin sampaikan Karena ini adalah Senjata pamungkas Keberadaan kapal selam Itu sangat rahasia Jadi Saya beri contoh Waktu Armada Inggris Mau lewat Selat Sunda Tahun 63 itu Indonesia bilang Kami mau latihan Angatan laut disana Jangan lewat Gak berani lewat Ada nyoba Kapal Indonesia lewat Kapal selam kita Dipotretin itu Potretnya dikirim Ke kapal induknya Gempar mereka Karena apa Kalau itu potret Diganti sama torpedo Kan hancur Kapal induknya Inggris Itu yang harus kita lihat Bahwa ini adalah Faktor deterrensnya Faktor penggetarnya Besar sekali Nah jadi kita harus Memiliki kemampuan Untuk itu Oleh karena itu Waktu kita masuk Ke Kelas 209 Sebenarnya Program kedepannya Adalah Mandiri dalam Pembangunan kapal selam Itu intinya Bukan Karena mau beli aja Alhamdulillah Waktu itu Kalau gak salah ya Kalau anda inget ya Kan kapal selam Cakra itu Waktu pertama kali Direparasi itu Harus ke Jerman ya Tapi kapal selam Nanggala Waktu direparasi Akhir tahun 80-an Itu Memasuk Itu di PT.PAL Waktu kita Berkerjasama dengan Korea Untuk membuat Naga Pasa Kelas Itu sudah pakai tren Yang Naga Pasa Sama Arga Dedali Adalah Buatan Korea Dengan alih-alih kita Masuk di sana Yang Alugoro 405 Saya mengusulkan Coba deh Kalau bisa Jangan kerja sendiri Kemampuan nasional ini Dilipatkan bersama-sama Yang terakhir juga Ini sungguhnya juga Melaksanakan amanat Undang-undang industri Pertahanan kita Teknologi IEP yang terbaru Atau Air Independent Propulsion Buatan Francis Corpen itu Yang second generation itu Sudah dibuktikan IEP itu adalah Begini Bahan bakarnya tidak lagi Harus pakai diesel Mengisi baterai ya Tapi baterai diisi dengan Campuran hidrogen dan oksigen Ditemukanlah satu daratan Yang landai Sekali Ini terusan Terusan dari Patahan Sumatera Nyambung ke sana Pak Di kapal selam itu kan Teknologinya kan ada dua ya Nuklir Dan non-nuklir Dan Seiring dengan Perkembangan trend saat ini Itu kan Ada IEPnya ya Pak Ada IEPnya Nah Sedangkan di Indonesia sendiri Itu kan masih menggunakan Diesel elektri ya Pak Aji Nah Sebenarnya tuh Dengan wilayah Indonesia ini tuh Kita tuh Membutuhkan IEP itu enggak sih Pak Itu bukan hanya Di teknologi kapal selamnya aja Tapi ke 4.0 Digitalnya Sekarang mungkin orang Udah enggak lagi pakai Periscope naik Itu udah enggak sekarang Orang semuanya pakai Kamera digital kok Terus kemudian Low frequency Wavelengthnya Sehingga kita bisa Jarak jauh Yang penting kan Kalian tidak terlihat Kapal selamnya Tidak Bisa tertangkap oleh musuh Dan kita bisa Menyerang dengan Teknologi paling baru Tadi Mbak Lilia enggak tanya kan Kita sudah bikin Torpedo sendiri kan Sud SUT Jadi Maksud saya tadi Saya ulang lagi Kapal selam Dan peralatannya Dan Torpedo nya Dan Cara teknologi Mining Pemasang ranjau nya Latihan untuk mengirim Pasukan khususnya Itu sudah kita kuas lagi Justru itu yang harus kita Kemangkan Karena itu yang paling utama Kalau masalah AIP Aci lebih tahu Silahkan Pak Aci Jadi gini Kenapa Harus beli AIP Karena Bedanya ya Dengan yang diesel elektrik Itu yang paling penting Di dalam operasi Tempur kapal selam Dan melaksanakan Fungsi intelligence Kalau diesel elektrik Itu Maksimal menyelam Itu 3 hari Karena dia harus timbul Untuk mengisi baterai Nah Sekarang Di sisi lain Kemajuan kapal selam Semakin maju Dari sisi Stealth nya Sulit dideteksi Tapi di sisi lain Monitoring kapal selam Atau deteksi kapal selam Itu makin maju Jadi sekarang Negara-negara itu Kalau Misalnya Ada negara yang masih Menggunakan kapal diesel elektrik Pada waktu dia snorkel Itu pasti ke deteksi Karena sekarang Misalnya Deteksi-deteksi itu Dengan menggunakan satelit Itu tongkat di atas Permukaan satu meter Itu sudah bisa deteksi Jadi Tingkat Kerawanan kapal selam itu Makin tinggi Kalau masih menggunakan diesel elektrik Nah AIP itu Sebetulnya Bukan nuklir Tetapi dia bisa membuat Kapal selam itu Menyelam sampai 18 hari Sekarang Teknologi AIP yang terbaru Atau Air Independent Propulsion Buatan Francis Corpene itu Yang second generation Itu sudah dibuktikan AIP itu adalah Begini Bahan bakarnya tidak lagi Harus pakai diesel Mengisi baterai Tapi baterai diisi dengan Campuran hidrogen dan oksigen Nah Masih ada Kekhawatiran Kerawanan Menyimpan hidrogen Di dalam kapal Makanya Perancis meluncurkan AIP yang terbaru Dimana menggunakan fuel cell Sekarang semua Hampir semua menggunakan fuel cell Tapi yang second generation itu Hidrogennya tidak perlu dibawa di kapal Karena itu bisa meledak Dia hidrogennya diproduksi dari solar Menggunakan transformer Nah sekarang Jerman juga berkompetisi Mengeluarkan lagi AIP generasi baru Yang sedang dirancang Bahkan Saya baru lihat di Google itu Teknologi desain U218 Yang terbaru itu Selain AIP juga Nanti menggunakan Style technology Artinya apa Badan kapal itu Di dalamnya silindris Tapi akan di cover Dengan kulit Yang kulitnya itu Desainnya seperti pesawat Siluman Style Jadi tidak bisa dideteksi lagi Dengan sonar Jadi kapal selam ini bergembang Nah kita kalau mau Memujudkan Indonesia Tahun 2045 Indonesia emas Maka kapal selam harus Yang paling modern Jangan kita beli sekarang Baru 5 ton Sudah ketinggalan Kita tidak punya Detrans effect lagi Karena apa Negara sekitar itu Berlomba juga Singapura sekarang sudah beli 214G Yang terbaru Kemudian Australia Sudah pakai nuklir Untuk pendorongannya Dia bisa menyelam Selama 3 bulan 6 bulan Tidak ada masalah Nah itu rawan Buat Indonesia Karena apa Dia bisa menyusup Ke perarianan kita Kita tidak tahu Jadi kita harus Menggunakan Sekarang ini Kalau diminta saran Kami pun mendorong Sebagai orang Mantan kapal selam Harus pakai 21 Apa namanya AIP Bahwa nanti dipilih Mana 214G Manato Skorpen Menurut saya itu adalah Masalah kebijakan Polisi negara Yang ada Kementingan Industri pertahanan Pak Indroyono kan Tadi Pak Jikan bilang Menuju Indonesia Amas tahun 2045 Nah Menurut Pak Indroyono Indonesia Dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045 Itu Gimana sih Pak Ya Tentunya kan kita Berbicaranya kan Kita menuju Poros Maritim Dunia Dan melihat Link strategisnya ya Seperti apa Yang sedang Apa ya Kalau bilang Memanas juga Enggak Tapi Laut Laut Cina Selatan Menjadi Semakin rawan Karena si RRT Biapun dia Menandatangani Unglos 82 Tapi RRT juga Tetap dengan Nine days Lainnya Pokoknya Kalau itu Sembilan garis ini Punya saya Tradisional Kapan Kapan itu Saya gak Tahu Gak Kapan Jadi Kalau saya ditanya Memang itu Pertahanan Tapi Karena kita Anggap saja lah Pulau-pulau ini adalah Pertahanan kita Sebanyak mungkin Orang Indonesia itu Main di laut Bermain Dan semua itu Di laut Tadi kan Anda bilang Kapaslam Tadi Pak Aceh Bilangnya untuk Pertahanan Saya bicara Kenapa saya bilang Saya membuat bukunya Kapaslam Indonesia Karena orang Indonesia Yang menyelam Paling dalam Di Lautan Indonesia Itu bukan Tentar Bukan TNI AL Tapi ilmuwan Itu Pada kedalaman 1815 meter Pada tahun 2002 Di Palung Jawa Selatan Pulau Jawa Kita ingat Tahun 98 99 Kita malam krisis Tapi para ilmuwan Kelautan kita Gak berhenti disitu Kita mengundang Tim Dari Jepang Namanya Kapal Singkai 6500 Kapal Singkai 6500 itu Kita minta Coba dong Ayo kita melihat Seperti apa sih Apa benar sih ada Namanya Palung Jawa Patahan Sumatera Yang menerus Yang akan mendatangkan Gempa Sampai kekuatan 8 skala reketer Itu kan katanya semua Caranya gimana Boleh gak kapal selam Anda Ekspedisi tempat kita Datanglah tahun 2002 Mereka menyelam Di Palung Jawa Kita menemukan Gas metan disana Ditemukanlah Suatu darat Yang landai Sekali Terusan Terusan dari Patahan Sumatera Nyambung kesana Jadi alih-alih Indonesia Yang sudah Melaksana itu Alih-alih Indonesia Yang sudah Menerapkan drone Kapal selam Kapal selam tanpa Awak Untuk mengukur Temperatur Arus Arah angin Arah arus Kecepatan arus Temperatur Salinitas Clorofill Distribution Itu Mereka sudah biasa Loh kenapa Kita mengarah ke sana Selain yang Menungkan awak Pesawat juga gitu Sekarang pesawat Sudah pakai Rudal juga Yang ketiga Ayo kita kembangan disana Jadi Robot-robot Bawa laut Kita buat disana Yang ingin saya Terakhir Saya garis bawahi Kalau sudah namanya Masalah ketahanan nasional Gak Cuma urusannya TNI aja Ini urusannya semua Apalagi sudah masalah seperti ini Ini teknologi yang luar biasa Dan Gak main-main Tadi kalau disampaikan Tadi yang disampaikan Malaysia aja Belajarnya dari kita Dulunya Dulunya Tapi Sekarang juga sebenarnya Kalau research mengenai Kapal selam Indonesia sudah Sudah bergerak gitu loh Jadi jangan sampai misalnya Ini kalau saya Langsung saya Kalau kita Mengadangkan skorpen Oke Silahkan Cocokkan dengan galangan Kita yang sudah Untuk 209 Jangan bikin baru Lagi Karena harus di upgrade Kalau kita sekarang Mau bikin midget Kapal 32 meter Dengan 2 torpedo Dari Itali misalnya Ajak alih-alih kita Sudah membuat modelnya Desainnya Dan sudah tes Jadi jangan Jadi dengan demikian Ada kita ada nilai Bergenie position Yang nantinya Itu semua ada kekuatan kita Karena kalau namanya pertahanan Kan harusnya kita menguasai Bukan orang luar Itu saya Oke oke Kapal selam itu Senjata pampungkas Rahasia Kalau mau berlayar Nggak diberitahu Kapan berangkat Dan selalu berangkatnya Juga Rahasia Sehingga Banyak berangkatnya Itu malam Pak Aji Pak Aji Bisa nggak sih Diceritakan Ke masyarakat luas Bagaimana pengalaman Pak Aji Di kapal selam itu Kapal selam itu Menjalankan kapal itu Menggunakan Teori Archimedes Jadi Ada Ada tapung Diisi air Nanti kalau Mau Mengapung Diembuskan Airnya Dari tangki Yang Mengelilingi Badan tekan Yang di dalam Dimana orang-orangnya Ada di dalam Badan tekan Jadi memang Kalau Sebagai Kru kapal selam Itu Makanya dulu Selalu ada Tes besiologi Yang dia harus Kelas A Yang memang Dia tahan uji Jika pada waktu Saat-saat Kritis Di dalam Jadi di dalam kapal itu Memang kapal selam itu Stressful Seluruh rafa kapal itu Pasti Akan mengalami Saat-saat Stressful Dimana misalnya begini Pada waktu Menimbang kapal ya Karena Urutan kapal selam itu Kapal selam modern pun sama Jadi tugas seorang KKM misalnya Pada waktu Menyalamkan kapal Setelah Komandan Merintahkan Siap menyelam Siap menyelam Lalu Pintu semua ditutup Kemudian KKM Tim kapal gitu kan Merintahnya Lalu KKM Buka-buka Katong Komandan siap menyelam Terus langsung Komandan Oke Dive 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 gitu kan Nyalam-nyalam KKM Memerintahkan ke profitable Melalui Sound system itu Isi Tanki TPP Tanki Pemberat pokok Depan Tengah Belakang Nomor ini Supaya Kapal Turun Langsung Cicicic Tapi kapal Seluruh geladak Tergenam air Tinggal Satu tanki Yang namanya Tanki pengatur Yang itu Sebagai isian terakhir Jadi Seorang KKM Yang pihawi itu Dia bisa Membuat kapal well trim atau trimnya stabil di dalam air, kedalaman sekitar 11 meter gitu, semua badan sudah tergenang air lalu well trim, lalu ya kemandan kapal sudah dicoba mengangguk belakang kapal sudah well trim lalu kemandan ambil alih oke, kita menuju ke kedalaman 30 meter, lalu haluan sekitar itu udah navigasi kayak kapal di tes air, jadi tinggal arah dan haluan yang kritis itu pada saat itu, semua kapal selama itu yang kritis pada saat menimbang kapal menuju well trim jadi bisa terjadi semacam eksiden kalau tidak tahu betul muatan, berapa muatan tangki pengatur terakhir yang harus diisi, bisa kebebelasan gitu ya misalnya sehingga bisa kapal bisa menelurut, karena saya mengalami dua kali itu kapal kandas jadi keberatan istilahnya kapal meluncur sampai dasar laut kebetulan waktu itu latihan habis overhaul gitu ya kita menimbang kapal di pulau seribu di Jaga Utara gitu ke dalam 60 meter, jadi kapal kandas 60 meter terus ya kita tenang aja karena seperti mainan gitu loh oke, hembus, katup sekiannya ya timbul lagi, nanti diterim lagi Pak Indriyono, kita flashback ke belakang kan tadi Bapak bilang kalau ayahnya juga pernah mendapat warga kehormatan Yuk Kencana, nah menurut Bapak sendiri itu kehidupan orang kapal selam itu gimana sih Pak? ya itu, saya itu mau nyeles buku juga tertarik karena itu misalnya tadi kan kita bicara kapal selam itu senjata pampungkas rahasia kalau mau berlayar nggak diberitahu kapan berangkat dan selalu berangkatnya juga rahasia sehingga banyak berangkatnya itu malam gitu ya Pak Haji ya nah, awak kapal selam kan ya nggak semua punya mobil nggak semua punya supir kan jadi ada beberapa awak kapal selam itu istrinya mengantarkan ke pangkalan dermaga ujung Surabaya gitu ya mengantarkan suaminya berangkat langsung nyilem nah karena dia seorang ibu mengantarkan suaminya malam-malam jam 12 malam ya nggak berani pulang sehingga nunggu sampai subuh baru dia pulang dengan Vespanya itu itu yang kedua gitu ya itu seorang komandan kalau seorang komandan kapal selam berarti istrinya juga istrinya dari anak buahnya suaminya gitu ya jadi waktu kapal selamnya misalnya KRI Cakra direparasi di Jerman gitu kan itu kapal selam dengan 50 awaknya itu di Jerman sana berarti istri komandan dan 50 istrinya itu adalah harus diasuh oleh ibu komandan ibu komandan itu kan ya bagaimana telepon keluar negeri gantian gitu bagaimana supaya ada tabungannya supaya kalau pulang ada tabungan sisa gitu yang di sana tidak foya-foya itu saya perhatikan dan memang tadi yang ketiga karena dia itu kerjanya rahasia dan kerjanya itu adalah sangat-sangat-sangat sekretif ya gak bisa lah bergembira ria gitu gak bisa jadi dia kan begitu tadi saya sampai kalau awaknya 50 itu tempat tidurnya cuma 40 gantian gantian gitu loh dan satu orang itu dapatnya cuma satu kotak satu kotak pribadi lockernya pribadi gitu gak bisa berfoya-foya tempat macam-macam beli oleh-oleh dari mana gak bisa gitu jadi satu yang menarik itu ada kapal selam Rusia namanya curse terus ya itu kapal selam itu tenggelam dicari gak ketemu itu oksigennya itu kan akan segera habis akan segera habis ditung diatur lah gitu ini kita bakal mati disini nih ada berapa segmen segmen di kapal selam itu oke segmen sana adalah yang oksigen malibahnya itu terakhir ya segmen ini gitu jadi mereka berpindah dari satu segmen ke segmen lain yang sini ditinggalkan karena dia sudah gak ada oksigennya dia pindah pasulah dia kepada segmen terakhir waktu segmen terakhir itu akhirnya mereka semua ya sudah tulis surat kepada istriku mungkin ini surat saya yang terakhir sampai jumpa karena mungkin kita sudah tidak bertemu lagi itu suratnya di kantong ada masuk kantong baju kantong celana gitu setahun kemudian mengangkatnya mengangkatnya tukar selat itu berhasil oh itu berarti setahun kemudian ditemukan 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 dan diangkat diangkat waktu diangkat itulah dibukalah palkanya itu ya masih ada semua sudah menjadi mayat dan ada pesan-pesan terakhirnya itu tapi masih utuh ya masih utuh masih utuh anda bisa bayangkan lah seperti itu jadi bagaimana mereka harus mengembuskan nafas terakhir ya terakhir benar karena gak ada oksigen jadi hal seperti ini yang saya ini ini luar biasa perlu kita ini ya kita terus kenang dan apalagi kita memiliki nanggala 402 begitu kan itu satu musibah berlayar sampai sampai sepanjang masa begitu ya museumnya monumentnya saya pernah datang juga kemarin di Surabaya saya lihat luar biasa dah jadi mohon lah kalau bisa yang seperti ini itu dimasarkatkan itu tugasnya jadi kalau orang mau monumen nanggala gitu ya dipermudah gitu ini kesempatan sehingga mereka mengetahui seperti apa para pejuang-pejuang kapal selam itu terakhir dari saya berarti ternyata pak gak cuman prajurit saja yang tabah sampai akhir itu ternyata istri pun juga tabah sampai akhir gitu loh sampai ada yang pernah gitu perjurit muda kapal selam mengantarkan istrinya gitu secara tahu kondisi gitu habis itu gak perlu nganterin begitu ya udah sampai depan rumah aja karena gak tega juga kan melihat berangkat seperti itu iya kan langsung hilang gak ada tuh selamat jalan-selamat jalan gak ada ya kalau kapal-kapal KRI kan di atas air berangkat dilepas sama keluarga begitu kan berangkat ke Lebanon dengan ini kalau ini gak ada dia langsung hilang apa pandangan Bapak mengenai peran kapal selam di masa lalu pertama ya waktu kita memiliki 12 kapal selam itu terbesar di belahan bumi selatan dan awaknya berani-berani mereka berani kok langsung masuk ke pantai Darwin bayangkan Australia itu lalu mereka buang sampah-sampahnya kapal selam itu ya di pantai Darwin kelabakan itu pihak penjaga pantainya dari Australia oh ternyata kapal selam kita sudah masuk sampai pantainya Darwin itu sesuatu yang tadi memiliki efek efek gentar yang yang luar biasa tapi juga yang menarik juga bahwasannya sebenarnya Indonesia itu kata tadi kekuatannya disegani terjadi perang Pakistan India tahun 65 itu Indonesia mengirimkan armada kapal perang ke sana selain destroyer ada pasukan marinirnya juga juga mengirim dua kapal selam mereka bergabung dengan angkatan laut Pakistan dan kehadiran itu presidennya kan Ayub Khan Presiden Ayub Khan itu dekat sama Presiden Soekarno gitu kehadiran kapal selam kita itu dan armada Indonesia berhasil memberhentikan salah satunya perang India-Pakistan dan yang menarik kalau secara dalam ceritanya itu liaison ofisernya Pakistan yang yang di kapal selamnya Indonesia itu itu kan dari liaison ofisernya itu kemudian menjadi kepala staf angkatan laut Bangladesh karena tahun 71 Bangladesh perang sama Pakistan Pakistan Timur perang sama Pakistan Pakistan kan bisa negara karena bisa negara Pakistan Timur jadi Bangladesh LO-nya tadi jadi kasalnya makasalnya Bangladesh jadi hal seperti ini yang menarik Pak Indriano harapannya Bapak untuk kapal selam Indonesia sendiri apa sih jadi gini di minimum essential forces ya MF itu kan targetnya 2024 itu harus punya 12 jadi kalau ini ya gak tercapai gitu saya gak masalah mau dari mana saja tapi untuk kita mengembangkan armada kapal selam Indonesia saya minta tolong sangat-sangat minta tolong berharap lah gunakanlah kemampuan dalam negeri semaksimal mungkin karena ini bukan ini bukan oh nulisnya gak bisa apa-apa enggak kita punya pengamuan banyak para insinyur kita juga sudah melaksanakan itu gitu tinggal diadu aja pasti gak beda-beda jauh pasti mau apa-apa mau desain mau hull mau ngetes hidrodynamica mau ngetes LAGG ya apa terowongan angin gitu ya ada semua itu udah punya kemampuan semua sudah ada disini apalagi sudah bikin alugoro alugoro kelas gitu ya sak galangannya kita sudah punya kemampuan itu jadi harapan kami nanti ke depannya mau yang mitchet mau yang sorpen mau yang 214 gunakan kemampuan yang sudah kita miliki jangan sampai belajar dari nol lagi oke kalau kata Pak Presiden jangan seperti Pertamina mulai dari nol lagi ya Pak saya kira enggak lagi kirain lebaran Pak mulai dari nol lagi terima kasih kalau harapannya Pak Aji sendiri untuk kapal selam Indonesia harapan saya ya Angkatan Laut juga harus membangun rencana jangka panjang Renstra dengan postur komposisi dimana kapal-kapal yang memiliki deterrence efek tinggi striking force itu harus keterampuan jadi tidak lagi misalnya nanti membangun kapal selam itu membangun kapal Angkatan Laut itu banyak kapal yang untuk angkut personil seperti LPD akhirnya kan itu disorientasi kepada fokus untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ya karena di dalam sistem senjataan armada terpadu kan seharusnya yang paling kita utama kita prioritaskan itu yang punya daya gempurnya ketimbang yang supporting sekarang kan misalnya masih banyak ideal lah pemanfaatan kapal-kapal LPD yang jumlahnya cukup banyak yang itu sebetulnya untuk civil operation apa atau negara dalam kadame ya operation other than war tapi kalau untuk membangun ketahanan deterrence efek lalu kemampuan yang disegani ya salah satu para pinter adalah jumlah kapal selam jadi daripada saya memang haruslah sudah waktunya Indonesia ini pembangunan kekuatan maritnya harus diperhatikan oleh seluruh bangsa terima kasih tepuk tangan untuk semuanya yeay sangat luar biasa sekali kali ini materi tentang kapal selam Bapak terima kasih sudah berkenan hampir di Nevel Antal Story semoga besok bisa kesini kembali semoga tidak kapok ya Monijin semakin lama kita berbicara semakin menarik untuk di kulit tapi sayang kita sudah harus mengakhiri ini sampai berjumpa kembali semoga bisa kesini lagi ya Monijin sangat luar biasa sekali bintang tamu kita kali ini di Nevel Antal Story semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia yang selalu bertanya-tanya mengenai kapal selam sampai berjumpa kembali di podcast Nevel Antal Story Go! 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 Tepuk tangan! Tepuk tangan!